Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di my channel ladies and level kali ini saya berada di lobby zona barat tepatnya di Jakarta International Stadium nah ini sudah banyak yang terpasang penunjuk-penunjuk arah yang di Tribun VIP nah ini kondisi terkini di Tribun VIP tier 2 zona barat Jakarta International Stadium dia sudah mulai bersih dari sisa puing-puing contohnya ini Tribun-tribunnya sudah berkurang sampahnya atau sisa-sisa material atau puing-puing kita akan bergeser ke arah zona utara yang sudah banyak kursi yang terpasang yang di tier 2 nah ini juga penutup kaca pelindung VVIP yang di bawah dia sudah dibuka oleh 3-pack tadinya dia pakai 3-pack ditutupkan karena untuk menghindari tergores atau terjatuh dari benda-benda dari atas nah ini dia sudah dibuka ini kanopi untuk melindungi area VVIP yang di bawahnya nah itu contohnya kursi-kursi VVIP nah ini kursi yang di Tribun tier 2 zona barat laut dia sudah hampir full ya yang area sudut sama seperti yang di atasnya yang di Tribun tier 3 nah ini tembok pembatasnya pembatas penonton dan kursi juga beda kalau yang di VVIP dia ada tempat minumnya nah ini yang di reguler kursi biasa seperti yang di atas dan bawah yang di Tribun tier 1 nah dia juga yang di Tribun sudut zona barat laut dia sudah semakin bersih juga Tribunnya dari sisa-sisa sampah maupun puing-puing sisa material pembangunan nih ini juga kursinya sudah dinaikkan nah ini akses tangga untuk penonton maupun supporter penonton nah yang di atas sana itu ruang kontrol nah ini gambar dari Tribun tier 2 nah ini gambar dari Tribun tier 2 rupanya zona barat laut tempat zona kita akan bergesel lagi ke arah zona utara tier 2 nah ini jumlah kursi masing-masing tribun tier 1 tier 2 dan tier 3 berbeda paling banyak kursi yang di tribun tier 3 karena jumlah kursi yang di tribun tier 3 dia lebih banyak karena lebih tinggi jadi banyak sekali yang nanya apakah ini bisa mencapai kapasitas 82 ribu penonton ini sebelum dibangunnya stadion ini sudah diperhitungkan dari segi tanah lebar panjang bangunan tinggi bangunan dan lebar kursi dia sudah diperhitungkan jika misalkan meleset paling kurang lebih 80 ribu atau lebih dari 82 ribu kurang lebihnya tidak jauh dari 80 ribu disini sudah diperhitungkan contoh yang di tier 1 itu masing-masing blok dari tangga ke tangga itu berbeda jumlah kursinya waktu awal pemasangan dulu itu sekitar yang di blok tier 1 ada yang 400 unit kursi atau 500an lebih unit kursi per bloknya jadi per blok itu tidak semua sama masing-masing isinya kita doakan terus agar pembangunan Jakarta International ini berjalan dengan lancar dan semua yang terlibat diberikan kesehatan dipermudahkan segala urusannya agar stadion ini dapat dipergunakan oleh masyarakat DG Jakarta khususnya dan masyarakat Indonesia mudah-mudahan segera pandemi berakhir agar kita bisa menonton bola lagi di stadion atau apa bahasanya nyetadion ya dan pandemi segera berakhir oke segini dulu video saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati